Intro Guys, sebelum kalian nonton video ini Kalian wajib hukumnya untuk subscribe Subscribe sekarang ya Kekitung sampai 5 1, 2, 3, 4, 5 Selamat menaksikan Halo guys, welcome back to my channel Berjumpa lagi bersama aku Arya Nd Di channel youtube Ampelak Official Di video kali ini aku akan membagikan tips ke kalian Bagaimana cara mencuci muka dengan baik dan benar Sebenarnya sih ya Cuci muka yang biasa kalian lakukan setiap hari itu bukannya salah Tetapi ini kan tergantung kulit ya Kalau kulit yang sensitif Maka pencucian atau pembersih wajah itu harus ekstra Tidak seperti orang yang kulit normal pada umumnya guys Jadi aku itu termasuk kulit yang sangat sensitif sekali Makanya aku sangat-sangat ekstra sekali dalam membersihkan wajah Oke sebelum kita lanjut ke tipsnya Aku mau cerita sedikit ya Pengalaman aku terhadap kulit wajah Dulu aku berjerawat parah sekali guys Karena kulit aku itu berminyak Kayak sensitif Jadi sekarang tinggal meninggalkan bekas kulit muka aku itu Kayak bertekstur gitu guys Kayak berlobang-lobang itu Itu kan bekas-bekas jerawat ya Jadi bagi kalian yang seperti kulit wajah aku itu pembersihannya sangat-sangat Harus ekstra sekali guys Jadi gini Kulit yang bertekstur seperti kulit wajah aku itu Sebenarnya harus memakai pembersih yang kayak ada scrub-scrub gitu guys Kayak ada pasir-pasir gitu Berhubung kulit muka aku sensitif Dan tidak cocok ya dengan pembersih yang ada scrub-scrubnya gitu Makanya aku memilih pembersih yang tidak ada scrub Padahal mengingat kulit muka aku yang bertekstur seperti ini kan Mempermudah debu-debu untuk bersembunyi Di balik lobang bekas jerawat di muka aku ini guys Jadi aku itu berpikir Kira-kira mengganti scrub itu dengan apa ya Ya aku searching-searching di Google sih Kayak ada menyeramkan kayak pakai garam Kayak pakai gula Jadi aku berpikir Mengapa tidak mencoba aku memakai garam aja guys Jadi disini Aku memakai pembersih yang tidak ada scrub-nya ya Seperti ini Ini kan perlu pembersih wajah yang tidak ada scrub Jadi aku setiap hari memakai garam Untuk campuran pembersih itu guys Jadi garam tadi berfungsi sebagai pengganti scrub ya Kita kayak membuat scrub ala-ala gitu guys Jadi daripada kalian skip video ini Aku berpanjang lebar ya Oke sekarang kita lanjut ke tutorialnya Seperti apa sih cara mencampurkan pembersih wajah dengan garam Ini dia videonya Oke caranya seperti ini Kita campurkan pembersih wajah seperti ini guys Aduh ini sudah mau habis pembersih wajahnya Tuh Ini kan pembersih wajah yang tidak ada scrub-nya ya Jadi kita campur air Air kran juga boleh campur seperti ini Terus kita campurkan pembersih wajah tadi dengan air Setelah kita Setelah seperti ini kita campurkan garam tadi Garamnya secukupnya ada guys ya Ini tuh kayak Ya Tuh Tuh Ini Terus kita Campurkan Garam air dan pembersih wajah tadi Tuh Kira-kira seperti ini Langsung kita aplikasikan ke wajah Cara mengaplikasikannya seperti ini Oke guys Cara mengaplikasikannya Tinggal di Wajah kita Pertama-tama Dibasuh Dibasahin dulu dengan air ya guys Nih Oke Terus Pembersih tadi kita Oleskan ke wajah Seperti ini Aku sambil ngaca guys ya Pokoknya dibersihkan Wajah Tuh Terus Mulahnya lagi Ini tuh kayak lulur gitu loh guys Teksturnya Lulur Apa? Lulur Kulit lulur Badan Seperti itu Tuh Dan juga Garam-garam ini Bisa Apa namanya Kayak Menghilangkan Sel-sel kulit matu ya guys Mati ya bukan matu Sel-sel kulit mati Karena kan setiap hari Ada jutaan Sel-sel kulit mati di wajah Jadi kalau misalkan kita Membersihkan wajah Tidak benar-benar Jadi sel-sel kulit matinya itu Kayak masih menempel gitu loh guys Tuh kan Oke Kalau misalkan sudah merata seperti ini Kita Gosok pelan-pelan ya wajah Perhatian Bagi kalian yang mempunyai jerawat Itu cara menggosoknya Jangan Jangan keras-keras ya guys Pelan-pelan aja Kalau misalkan Tidak Punya jerawat Itu bisa agak di Apa namanya Agak dikeraskan sedikit Apa? Kayak di Tekan-tekan sedikit ya Seperti ini Ini berdasarkan pengalaman aku guys Aku ya Kalau misalkan Membersih wajah Tidak benar-benar Dalam artian Kurang ekstra Itu dijamin Keesokan harinya itu Bibit-bibit jerawat baru Akan tumbuh guys Itu auto sekali Jadi ketika aku Mencoba Apa namanya Tips ini Membersih wajah Dicampur dengan garam Ini alhamdulillah ya Jerawat-jerawat aku itu Kayak Apa namanya Enggak Tumbuh Enggak terlalu tumbuh Setiap hari gitu guys Ya Mungkin Aku membersihkan wajahnya Sudah benar kalian Tuh Kalau misalkan sudah Kalian Pijat-pijat Halus Seperti ini Tuh Kita diamkan Kayak 30 detik Itulah guys Kita diamkan dulu Jadi Perlu aku ingatin Sekali lagi Buat kalian Jika kalian memiliki Jerawat yang meradang Itu Cara Menggosoknya itu Pelan-pelan aja guys Tidak usah Terlalu Bersemangat ya Kecuali Kalau kalian Tidak memiliki jerawat Itu Bolehlah Agak Dikeraskan sedikit Gosok-gosoknya Supaya Silkuin nantinya itu Terangkat Oke kurang lebih 30 detik Sekarang kita bilas Dengan air bersih Bilasnya itu Harus benar-benar bersih Pokoknya harus sampai Kesat Oke Yuk kita bilas Oke guys Kalau aku sih ya Biasanya Kalau misalkan Udah Dibilas itu ya Kan seperti Kayak ada Bekas-bekas garam Kayak ada Gimana ya Pokoknya kayak ada Bekas-bekas Apa namanya Lem-lem Kayak ada Meleket-leket Gitu Di wajah Aku biasanya Harus Aku cuci ulang Dengan pembersih lagi guys Pembersih yang sama Namun Tidak aku campur di garam Hanya Pembersih Tok Seperti ini Oke ini Tidak perlu menunggu ya guys Ini langsung bilas aja Oke guys Sekarang aku sudah Selesai Membilas wajahku Yang aku rasain sekarang Itu kayak Bersih Ya kesat Pokoknya Ini itu Recommended banget Buat kalian Yang memiliki Kulit yang Bertekstur Kulit yang Berlopang-lopang Karena kulit wajah Yang seperti itu Itu sangat-sangat Mudah sekali Debu bersembunyi Di balik lopang itu guys Jadi kita Membersihkannya Harus ekstra Tidak seperti Kulit orang Normal pada umumnya Oke mungkin hanya Ini tips kali ini ya Kalau gak salah Ini tips pertama ya Di channel Amplotis ya Bagi kalian suka Dengan video seperti ini Like dan komen di bawah Kira-kira di next episode Kita akan Membuat tips Apalagi komen di bawah guys Dan terima kasih Sekali lagi ya Buat 10.000 subscribernya Karena Kalianlah Amplotis yang bisa Mencapai 10.000 subscriber Ini Kalau bagi aku Pencapaian yang luar biasa guys Jadi Ini kayak Spesial 10.000 subscriber gitu loh guys Dari aku Oke Saya airi dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Tetap hidup sehat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya